Halo guys, ketemu lagi di channel saya, zona PS dan kamera Oke, di video kali ini saya akan memberikan 3 tips Hal-hal apa saja yang harus bisa kalian lakukan Jika ingin membuka usaha rental PS ya Terutama untuk PS3, PS4 dan PS5 Walaupun saya belum punya PS5 ya Ya, sebelum masuk ke topik video Buat teman-teman yang lagi cari harddisk eksternal Yang berisi game-game PS3 Bisa di tempat saya Nanti dapatnya file berupa PKG dan folder ya Jadi tidak game ISO, tidak harus masuk ke MMCM Nanti gamenya berada di depan semua Atau game XMB Dan juga buat teman-teman yang lagi cari Option file PS2021, PS4 dan PS5 Juga ada di tempat saya Nanti kalian order via Shopee Dapat flash disk 16GB Kalian tinggal colok ke PS4 dan langsung Pasang saja untuk option file PS2021 PS4 musim 2023-2024 ya Jadi yang terbaru Kalian bisa check out di Shopee Nama toko saya, zona PlayStation dan kamera Nanti saya akan sertakan Link Shopee-nya di deskripsi Jadi kalian tinggal klik saja Langsung masuk di toko Shopee saya Insya Allah amanah No tipu-tipu ya Apabila kalian tidak bisa cara installnya Nanti bisa chat di WA Nanti saya ajarkan sampai bisa Oke Ditunggu ordernya ya Ya langsung saja masuk ke topik video ya Jadi 3 hal Yang harus bisa kalian lakukan Untuk Para pengusaha rental PS Terutama PS3, PS4 dan PS5 Ini wajib Bagi pemula yang belum tahu Yang masih awam Tonton video saya ini sampai habis ya Jangan sampai kelewatan Oke langsung saja yang pertama ya Untuk Hal yang harus bisa kalian lakukan Yang pertama itu Kalian harus bisa isi game sendiri Untuk PS3 harus bisa isi game sendiri ya Kalau PS4 kan ada Ori dan Han Jika Ori kalian harus beli gamenya Jika Han Kalian bisa isi sendiri Dan sekarang itu ada juga yang Clone ya PS4 Tapi untuk PS4 clone itu Kalian harus bawa PSnya ke tempat yang Benar-benar bisa Bongkar mesinnya Repotnya itu Untuk PS5 Kalian juga harus bisa Untuk Eh maaf Untuk PS5 itu Kalian Harus beli ya gamenya Karena Untuk PS5 itu Sementara adanya yang Ori Katanya ada yang Han Tetapi Gamenya itu Cuma dimainin Yang versi PS4 Jadi percuma Kalian Beli PS5 Tetapi Main gamenya itu Game PS4 ya Untuk PS5 yang Han Untuk PS3 Kalian harus Bisa isi game sendiri Nah untuk PS3 Kalian bisa pakai flash disk Atau hard disk ya Atau biasanya Orang sebut itu Master game Jadi seperti ini ya Master game itu Ini hard disk Bisa juga pakai flash disk Ini Wajib punya Bagi Kalian para Pengusaha rental PS Ini senjata Untuk Isi game Dan juga Kalian bisa Membuka Membuka jasa isi game Lumayan untuk Tambah penghasilan Ini wajib sekali Yang pertama itu Kalian harus bisa Isi game sendiri ya Terutama game Bula itu ya Untuk PS3 Paling mahal itu Game bula Untuk di wilayah saya ini Seragen Game bula itu Satunya Sekisaran 35.000 Sampai 50.000 Kan lumayan Jika kalian Seumpama punya 10 unit kan Jika kalian Mengisi game Bula aja Ke toko PS Satunya Seumpama 35.000 Kali 10 kan 350.000 Lumayan banget Mending Kalian Beli Langsung Dari Modernya Atau Pembuat Game Bulanya Seumpama Gembok Patch Mas Itoy Kalian bisa Order langsung Di sana Biasanya Harganya itu 250.000 Tinggal Kalian Copy aja Biasanya Dari sana itu Dapat flash disk Tinggal kalian Copy ke Master game Kalian Lalu Kalian Bisa Isikan Sendiri Ke Seumpama 10 Mesin PS3 Kalian Oke Yang pertama Kalian Wajib Punya Master game Dan Wajib Bisa Isi game Sendiri Lanjut Yang kedua Hal yang Harus Bisa Kalian Lakukan Jika Punya Usaha Rental PS Mengoperasikan Mesin PS Mengoperasikan Itu Bukan Hanya Menyalakan PS Dan Mematikan PS Kalian Harus Juga Bisa Memrogram PS Karena Setiap Pelanggan Belum Tentu Bisa Memrogram PS Untuk PS3 PS4 Bahkan PS5 Kan Baru-baru Aja Itu Tidak Semua Orang Bisa Jadi Kalian Harus Bisa Wajib Memrogram Dengan Catatan Yang Benar Untuk Mematikan Dan Menyalakan PS3 Yang Benar Itu Ada Caranya Sendiri Jadi Tidak Asal Pencet Tombol Power Itu Salah Untuk PS2 Kan Kalau Menyalakan Dan Mematikan PS Tinggal Pencet Terus Saja Untuk PS3 Dan PS4 Serta PS5 Itu Beda Jadi Kalian Tinggal Nyalakan Dari Stick Ada Simbol PS Tinggal Tekan Saja Nanti PS3 PS4 Dan PS5 Apabila Sticknya Sudah Terkonek Dengan Mesin PS Nanti Akan Nyala Sendiri Dan Juga Untuk Mematikan PS3 PS4 PS5 Juga Jangan Sering Ditekan Tombol Power Nanti Lama Pasti Akan Lemah Jadi Kalau Apa Itu Dari Stick PS3 PS4 PS5 Tombol Home Di Stick Itu Gunanya Untuk Menyalakan PS Mematikan PS Ganti Stick Dan Juga Mematikan Stick Jadi Kalian Harus Benar Benar Mengontrol Rental PS Kalian Sendiri Kalau Bisa Kadang Ada Yang Asal Menyalakan Dan Mematikan PS Kadang Ada Yang Ditekan Langsung PS3 PS4 PS5 Jika Ditekan Terus Menerus Tombol Power Nanti Lama Lemah Akan Lemah Dan Juga Cara Mematikan Juga Jangan Ditekan Tombol Power Pokoknya Kalau PS3 PS4 PS5 Itu Apa Apa Dari Stick Menyalakan Mematikan Dan Juga Ganti Game Nah Ini Untuk Ganti Game Sendiri Untuk PS3 PS4 PS5 Ini Ada Dua Kategori Atau Dua Golongan Untuk Golongan Yang Pertama Itu Saya Ibaratkan Yang Wajib Quit Game Dulu Baru Ganti Game Nah Yang Kedua Untuk Golongan Yang Kedua Itu Kalian Bebas Keluar Game Tanpa Quit Game Dan Langsung Memilih Game Kalau Untuk Saya Pribadi Untuk PS3 Dan PS4 Ini Wajib Quit Game Dulu Walaupun Tidak Ada Perbedaan Katanya Tetapi Saya Itu Lebih Istilahnya Marem Kalau Quit Game Dulu Jadi Tidak Asal Langsung Pilih Game Tanpa Quit Game Untuk Ganti Game Kalau Saya Ini Wajib Quit Game Dulu Nah Ini Yang Terakhir Yang Ketiga Ini Kalian Harus Bisa Service Stick Ringan Sendiri Apa Itu Service Stick Ringan Kalian Harus Bisa Ganti Karet Termasuk Service Stick Ringan Karet RL Kemudian Tombol Arah Kemudian Tombol E Kotak Seketiga Bulat Tinggal Kalian Bongkar Bautnya Terus Tinggal Kalian Ganti Karetnya Aja Itu Sangat Simple Sekali Untuk Yang Analog Papa Kemudian Ada Tombol Yang Tidak Bisa Itu Kalian Bisa Lempar Ke Tukang Service Juga Boleh Lebih Bagus Lagi Kalian Bisa Service Stick Semuanya Lebih Bagus Lagi Kalian Bisa Mengurangi Beban Pengeluaran Karena Untuk Service Stick Lumayan Di Sekitar 20.000 Sampai 35.000 Itu Pasti Bayangkan Jika Stick Kalian Itu Error 5 unit 5 Dikali 20 Sampai 35 Kan 100 Lebih Lumayan Jika Kalian Bisa Service Stick Ringan Sudah Pasti Mengurangi Beban Pengeluaran Oke Jadi 3 Tips Dari Saya Hal Yang Wajib Kalian Bisa Lakukan Jika Ingin Membuka Usaha Rental PS Terutama Untuk PS3 PS4 Dan PS5 Ini Menurut Pengalaman Saya Sudah Buka Rental PS 4 Tahun Lebih Oke Sekian Video Dari Saya Terima Kasih Bagi Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Buat Teman Teman Yang Mau Order Hardisk Yang Berisi Game Game PS3 Dan Juga Option File PS 2021 Untuk PS4 Dan PS5 Bisa Di Toko Shopee Saya Tinggal Klik Nanti Di Deskripsi Insya Allah Amanah Nanti Apabila Teman Tidak Bisa Cara Install Nya Akan Saya Bantu Sampai Bisa Tidak